Intro Ibu bapak, saudara-saudari, keluarga-keluarga katolik, orang-orang muda yang dikasihi oleh Allah Selamat pagi untuk kita semua Saya Pateng Kongs Bill SVD Dari SVD Ruteng Dan saya bekerja di paroki Ekaristi Kuduska Redong sebagai pastor paroki Hari ini bacaan-bacaan kitab suci Secara khusus bacaan Injil Mengajak kita semua Untuk mengarahkan hati kita kepada Allah Allah yang sungguh mendengarkan Allah yang sungguh mengasihi Allah yang sungguh menjawab Apa yang kita serukan kepadanya Namun Tuhan Yesus mengingatkan kita semua Mestinya kita memiliki hati yang terbuka Pikiran yang tulus Untuk mencapai Allah itu Dalam perjuangan-perjuangan kita Kita minta Kita mencari Dan kita mengetuk pintu hatinya Kita bersyukur bahwa di dalam usaha-usaha kita Dan di dalam iman akan Allah yang senantiasa mengasihi kita Apa yang kita harapkan itu Pasti Allah menjawabnya Tetapi saudara-saudari yang terkasih Di dalam Kristus Kita pasti tidak hanya meminta apa yang kita perlukan Kita tidak hanya mengetuk pintu Agar Allah menjawab segala kebutuhan-kebutuhan kita sendiri Melainkan kita mencari Kita mengetuk pintu hati Tuhan Agar Allah juga menjawab di segala doa-doa kita Bagi siapa saja Bagi keluarga-keluarga lain Bagi saudara-saudari kita di tempat-tempat yang lain Yang sungguh-sungguh memerlukan bantuan dan bimbingan Tuhan Dan juga kita juga diminta untuk menyadari bahwa Allah sesungguhnya tidak menjawab di doa-doa kita Pada waktu yang kita tentukan Mungkin saja hari ini Mungkin pula besok Mungkin pula di hari-hari yang lain Yang dituntut dari kita adalah Senantiasa kita membuka hati Membuka diri kita Untuk senantiasa berseru kepadanya Untuk berkomunikasi Untuk berdialog Paus Franciscus mengingatkan kita semua Allah itu maharahim Ia dengan sabar menantikan kita semua Persoalannya tetap ada pada kita Apakah kita mempunyai waktu yang cukup Untuk berkomunikasi dengan dia Untuk berbincang-bincang Atau berbicara dengan dia Untuk menyampaikan segala Isi hati kita Kepadanya Dan juga menjawab Demi menjawab Isi hati Dari dunia Dan Sesama-sesama Kita Tuhan bersamamu Diturunkanlah rahmat dan berkat surgawi Atas kita sekalian Semoga diberikan kesehatan yang pantas Jiwa maupun raga Semoga diberikan kekuatan batin Dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan ini Dan semoga Allah memberkati Siapapun yang kita hadirkan Di dalam saat-saat Teduh doa kita Dan siapapun yang kita jumpai Di perjalanan hidup kita Ini dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Damai Tuhan bersamamu Selamat hari minggu Terima kasih telah menonton!